Tapi waterprak ya karena dia kecil, kalau waterboom dia yang besar Oke perlengkapannya Oh my god, seru banget, keren banget ya, Gurara Vila, banyak banget sport-sport mainan yang bakal kalian dapatkan disini temen-temen. Oh my god, aku takut ketinggian, aku takut ketinggian, oh mamam, 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 ya kok turun sih, haus, oh my god, loh, loh, pintarnya. Hai guys, welcome to my channel, Lasirinda Basri, selamat pagi, jadi hari ini aku bakal explore tempat yang aku nginapi itu Kurara, Kurara apa kak? Kurara Resort, nah, Kurara Resort, jadi hari ini aku pengen senang-senang, happy-happy karena aku lagi ada di Semarang, Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa ikutin vlog aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen, ayo let's go. Hari ini kita sarapan, terus kita bakal naik gondolana, itu gondolana, bukan guys, tapi ini yang itu guys, yang terbang-terbang kursi, yang terbang-terbang yang lagi viral di tiktok, sama di sosial media lainnya. Nah, kalian penasaran kan? Ayo guys, kita let's go, mumpung masih pagi kita bisa lihat pemandangan yang indah, ayo. Sebelum aku mencoba wahananya, disini aku sudah pesen makanan banyak banget, ada nasi goreng, ada ini apa sih namanya? Eh, apa kak? Buah, bukan. Ini untuk selesai makan tuh apa sih namanya? Panjocimulut. Panjocimulut, terus ada teh hangat juga, jadi aku mau sarapan sebelum aku mau ke main yang gondolana, yang kursi-kursi terbang itu nah guys. Pokoknya buat kalian, ikutin terus aku ya, pokoknya jangan lupa subscribe, ingat subscribe ya, kita makan dulu guys. Guys, aku sudah nyampe di wahana pertama yang pengen aku naikin, yaitu namanya Kembang Langit Park ya, itu kayak jembatan-jembatan kayak gitu, tapi sebelum itu kalian harus beli tiket disini dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi disini ada tiketnya ya teman-teman, bisa lihat sendiri untuk komedi putar Rp5.000 per orang ya kak? Nah, benar guys, disini. Terus tuh disini lengkap banget untuk harga tiket-tiketnya, teman-teman bisa lihat disini. Oke, kita sudah beli tiketnya, langsung kita naik ke atas, karena ini sebelum ada orang banyak ya, karena kita buru-buru, kita apa namanya, ngejar waktu guys. Terus banget! Nah guys, yang pertama yang pengen aku naikin, ini Kembang Langit ya teman-teman, jadi dia jembatan kayak gitu, tapi dia besi. Dilihat, oh my god, coba lihat, ada kolam renang! Itu bukan waterboom guys, tapi waterprak ya, karena dia kecil, kalau waterboom dia yang besar. Nah guys, disini kakakku sangat senang banget ya, senang banget guys. Karena aku nggak nyangka bisa di titik ini. Batang ini sangat indah, jadi pokoknya nanti alamatnya, jadi siapa tau nanti teman-teman yang dari luar pengen datang ke sini, ke Batang, yang kalian bisa search ini di Google di sini ya, nama alamat, apa namanya, nama alamat tempat ininya, tempat wahananya, dan juga sekalian sama Vila, jadi bisa bermalam di sini, bisa makan di sini, semuanya lengkap di sini teman-teman. Tuh, lihat, bagus banget, Masya Allah, ya Allah bagus banget guys, kita bisa cuci mata di sini dengan keindahan alam yang sangat spektakuler banget. Nah teman-teman, wahana kedua, kita bakal naik yang namanya Avens Coaster, Avens Coaster, harga per tiketnya per orang Rp25.000, ini dia ya, tuh, kalau ada anak di pangku Rp10.000 tambahannya. Let's go langsung kita naik, karena ini baru dibuka. Nah teman-teman, kita pakai pengaman dulu sebelum naik ininya ya teman-teman ya, Postel F&T. Postel F&T. Pakai perlengkapannya dulu, setelah. Ini kita taruh di sini ya, untuk kameranya, jadi nanti bisa nge-nge-nge-nge-nge, ini mobil-mobil kita yang bakal kita naik. Hi guys, jadi selanjutnya kita bakal ikut main Rainbow Slide ya, di sini harganya Rp15.000 per orang ya, ini Rp15.000 per orang, jadi let's go ikutin keseran aku ya. Yuk, kita bakal naikin Rainbow Slide-nya ya teman-teman ya. Ini, 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 tau mam sih, nggak laju, karena nggak terlalu tinggi teman-teman. Siap! Ayo, oke! Oke, satu, dua, tiga. Halo guys, jadi teman-teman, jadi kalau kalian sudah explore semua yang ada di atas, karena kita naik gunung, jadi kita bisa pulangnya lewat stasiun pulang. Jadi di sini nanti kita naik kereta, ya teman-teman ya, dengan biaya keretanya itu Rp10.000 untuk yang ini, untuk yang train, kalau yang dinonya itu Rp15.000, kalau misalnya kalian mau main ya teman-teman kereta api menuju pintu keluar satu kali jalan. Jadi, ayo kita tunggu keretanya, karena keretanya masih dalam perjalanan, let's go! Terus, teman-teman, kita mau naik Dina ya, Dinasaurus. Ini ada motornya. Nah, jadi satu kali main ini Rp15.000 ya teman-teman, satu kali main. Ini ada waktunya nggak, Kak? Ada, nanti mati sendiri sekitar 5 menitan. Oh, sebentar ya. Oke, gas aja dah. Nah, teman-teman, kita sudah berada di kereta apinya. Ini kereta untuk pulang, jadi kita nggak usah perlu naik gunung lagi untuk pulangnya, jadi kita bisa naik kereta. Oke, siap? Hi guys, selanjutnya kita bakal naik yang namanya kereta gantung. Jadi, kereta gantung ini harga tiketnya itu Rp50.000 berlaku, ini usia 5 tahun ya, Kak. Kalau misalnya ada anak, tambahannya Rp20.000, teman-teman. Nah, ini dia keretanya. Langsung aja kita coba naik. Nah, teman-teman, ini kita pakai sabuk pengaman dulu ya sebelum naik keretanya. Jadi, ini kereta gantungnya Rp50.000, kalau ada anak bisa ditambah Rp20.000 ya, Kak? Oke. Nah, kita bakal coba langsung, Kak. Nah, teman-teman, kita bakal naik kereta gantung. Let's go! Ini pelan-pelan dulu ya. Ya, siap banget sih ya. Nah, kita bakal naik kereta gantungnya. Ini keretanya kayak nggak boleh kita sendat-sendatkan kayak gas, terus tuh diam, gas, diam. Karena kalau misalnya itu nanti kita bakal goyang kayak gitu. Ini asik banget ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat pemandangan di sini. Ini nggak terlalu tinggi, teman-teman. Jadi kayak benar-benar asik. Kalau mau lanjut juga boleh ya. Wuh, asik banget. Oh my God. Jadi nanti ada router, ketika nanti ada yang merah-merah itu nggak boleh digas. Nanti dia bakal turun sendiri. Seperti itu ya. Karena banyak banget yang mau main ke sini ya. Ini memang best seller sih, guys. Kalau di sini, guys. Nah, guys. Di sini udah ada tanda-tanda merah ya. Jadi ini nggak usah digas. Nanti dia bakal turun sendiri. Jadi nggak usah digas ya. Nggak usah digas. Tapi nggak nyala juga nih, guys. Nah, ini asik banget ya, teman-teman ya. Oh my God. Aku takut banget. Ini sudah turun. Wah. Karena aku suka ketinggian. Jadi kayak... Wah. Oh my God. 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 Seru banget. Keren banget ya. Gurara Villa. Banyak banget sport-sport mainan yang bakal kalian dapatkan di sini, teman-teman. Ini asik banget. Lihat aku ada di ketinggian. Wah. Sumpah, sumpah. Aku mau nangis, aku mau nangis. Oh my God. Oh my God. Aku takut ketinggian. Aku takut ketinggian. Oh mama, 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 mama. Oh mama, 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 mama. Tadi asik-asik sekarang sudah. Tadi asik-asik. Tinggi banget rutanya, guys. Selamat tinggi banget. Oh my God. This is my crazy. Karena aku suka ketinggian. Jadi kayak... Mama! Nah, teman-teman. Kita sudah sampai ya di wahana yang kereta gantung ini, guys. Jadi kayak... Ya seru sih. Kayak gitu kan. Ntar aku... Oh my God. Oh. Oh. Kegendutan. Kegendutan, Kak. Asik banget ini sama teman-teman juga. Ini seru ya, Kak? Seru banget. Ayo kesini. Ayo kesini, guys. Kurada Resort. Asik banget. Nggak rugi sih di sini, guys. Nah, lanjut lagi di sini. Rutenya kita mau... Ngopi-ngopi sambil makan cemilan ya, teman-teman. Di dalam. Kan di sini juga ada kafe-nya ya. Guys, selanjut lagi setelah aku main wahana yang ada di sini. Lanjut lagi aku nyantai sambil meminum di sini. Niktak ya, guys. Melihat pemandangan. Apalagi sama pacar ya. Segar banget. Ini enak banget. Jadi... Tadi aku ada pesan makan. Tapi aku bungkus, guys. Karena aku pengen ke kebun teh lagi selanjutnya. Pokoknya ikutin terus aku ya. Ini kita mau nyantai-nyantai dulu. Dadah. Halo, guys. Selanjut lagi ke rute selanjutnya. Di sini aku lagi berada di tempat wisata alam Sikembang. Jadi di sini nanti ada hutan-hutan pinus. Di sini juga teman-teman bisa camping, meeting room, pre-wedding. Nah, daripada penasaran. Yuk kita masuk. Let's go. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini sudah kelihatan untuk background-background pinus-pinusnya ya. Nah, kalau di sini kita menuju ke sini karena mau lihat tempatnya seperti apa, guys. Karena aku juga belum pernah pergi ke hutan-hutan pinus. Jadi ini pertama kalinya. Ayo, guys. Nah, teman-teman aku sudah ada di hutan pinusnya. Jadi aku bakal explore yang ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi banyak banget. Ada tempat musola. Ada lengkap sih di sini. Ada toiletnya juga. Jadi lengkap, guys. Nah, teman-teman kalau mau beli tiket di sini ada ya. Untuk tiket masuknya per orang Rp10.000. Nah, teman-teman di sini kan ada foto nih. Foto-fotonya. Jadi di sini bisa camping, pre-wedding. Nah, bisa naik outbound. Outbound apa sih nih? TRX. AAFTV. Terusnya banyak loh. Ada waterpark-nya juga. Terusnya kalau mau nginep ada villanya juga, teman-teman. Nah, di sini kita sudah lihat banyak banget orang cantik banget, guys. Wow. Keren banget tuh. Banyak anak-anak sekolah yang ke sini untuk liburan. Jadi teman-teman, kapan lagi kalian bisa ke sini. Makanya ini kesempatan kalian kalau misalnya main ke Batang, Kabupaten Batang, kalian harus ke sini, guys. Wajib banget. Guys, aku sudah ada di titik ikon-nya. Jadi ini, ini sih minusnya. Eh, buah minusnya. Ini versi kecilnya. Ini bunganya ya. Bukan buah. Bukan, guys. Salah ya. Ini karena aku juga baru pertama kali. Lihat begini, guys. Jadi agak shock. Sedikit agak maju dong, kak. Ini versi kecilnya ya, teman-teman. Ini versi jumbo-nya. Nah, luar biasa di sini banyak banget. Di sini nggak terlalu panas. Jadi sejek ya, Bang. Jadi bukannya dari jam berapa, Bang? Jam 8 pagi. Oh, di sini bukannya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau ada yang mau nginap di sini boleh ya? Boleh. Kalau mau camping boleh? Ada itu. Oh, ada. Ada camping. Ada penyewaannya juga ya, teman-teman. Jadi di sini ada. Kalau misalnya mau makan, ada juga tempat makannya. Ada. Di atas ada penis kopi. Ada kedai kopi di atas sama. Wah, keren banget. Ini ada hari liburnya nggak, kak? Nggak sih. Buka setiap hari. Buka setiap hari walaupun hari libur panjang ataupun ada tanggal merah ya? Setiap tanggal merah kita malah harus buka. Iya. Thank you ya. Saya mau keliling-keliling dulu ya, kak. Oke, dadah. Nah, teman-teman. Di sini selanjutnya aku bakal berkunjung di Wahana. Di sini ada Outbound-nya. Terus ada Waterpark. Waterpark. Ya, guys. Di sini. Nah, ini kita bakal menuju masuk. Karena di sini luas banget ya. Aku aja sampai bingung loh mau kemana, guys. Nah, teman-teman masuknya lewat sini ya. Dan ini juga ada semua permainan dewasa 5 ribu. Nah, ini ada jam bukanya juga. Jadi, kalau mau beli tiket langsung ke sini. Nah, teman-teman. Aku sudah masuk. Tadi aku sudah beli tiket ya. Dan di sini. Penguai kat di sini banyak anak-anak ternyata ya. Aku jauh-jauh dari sini sampai ke sini, guys ya. Nah, teman-teman. Sekarang aku lagi ada di kontarnya. Kita bakal beli tiket untuk tiket masuknya kira-kira berapa. Aku juga gak tahu berapa. Karena aku baru pertama kali ke sini. Let's go. Kita langsung masuk di wahana edukasi bermain dan berkembang. Let's go. Nah, teman-teman. Di sini untuk tiketnya itu dewasanya 20 ribu dan anak-anak 15 ribu. Nah, kita bakal masuk ke dalam untuk beli tiket ini. Terus tuh di sini nah yang paling banyak nih. Coba lihat banyak-banyak dari teman-teman yang naik. Eh, naik apa sih namanya? Naik wahana ini, guys. Apa? Waterpark-nya ya. Jadi banyak betul pengunjung di sini. Mulai dari anak-anak, ibu-ibu. Pokoknya family ataupun anak-anak sekolah. Jadi buat kalian jangan lupa pergi ke Wai Kembang. Karena di sini banyak banget tempat wisata yang bakal kalian kunjungi. Wah, bagus banget. Nah, guys. Lanjut lagi ke rute selanjutnya. Aku lagi ada di Pagilaran. Di sini adalah Kebun Teh. Jadi kita bakal menuju ke bawah. Jalan kaki, nggak naik motor. Let's go. Nah, teman-teman. Di sini juga nggak cuma kita bisa lihat Kebun Teh. Di sini juga banyak aksesoris. Kayak mau bawa oleh-oleh. Di belakang aku banyak banget. Dan di sini suasananya tuh sejuk ya. Teman-teman, kita bakal pergi ke... Ini ada lumba-lumba, guys. Kita bakal masuk ke dalam, Miss Bo. Nah, teman-teman. Kita dikasih kesempatan. Jadi di sini fotonya 25 ribu per orang. Jadi kita bakal foto sama lumba-lumba. Oh my God, aku sangat terkagek-kagek. Ada kesempatan bisa foto bareng lumba-lumba, ya, guys. Sumpah aku pertama kali lihat lumba-lumba, guys. Ini pertama kali lihat lumba-lumba. Jadi kita bakal foto. Guys, di sini ada lumba-lumba namanya Handik ya, Pak? Handik. Hah? Handik. Handik, kenapa bisa Handik namanya? Karena dia mirip seorang. Karena dia mirip mantan aku. Oh bukan main. Oh bukan main. Boleh pegang nggak sih? Boleh. Handik. Bawa pulang juga boleh. Udah dimakang, Kak? Semrak, semrak. Sikap. 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 Guling, guling. Guling, kebalik. Guys, ini pertama kalinya aku lihat lumba-lumba. Karena biasanya kalau di Kalimantan itu adanya lumba-lumba air sungai. Eh, apa pesut ya? Kalau di sini air tawar. Eh, air laut. Canda aja, guys. Ya, kok turun sih? Hau. Oh my god. Wah, wah, pintarnya. Jadi lumba-lumba ini umur berapa, Kak? Umur 25 tahun. Oh, 25 tahun. 25 tahun. Masa sih, eh? Seumuran aku dong? Seumuran. Nggak, lebih tua aku. Panggil aku kakak ya, Handik. Iya, Kakak. Siap, bosku. Menyala bosku. Guys, di tempatmu apa namanya, guys? Kalau di tempat aku, namanya lumba-lumba, guys. Di tempat kalian apa namanya, guys? Epo. Nah, guys. Kita bakal naik namanya Gajah Tunggang. Let's go. Ikutin amnya. Guys, ini kita naik. Nggak ya? Gajah. Nggak. Nah. Wah, aku naik Gajah, guys. Oh my God. Ini pertama kalinya aku naik Gajah. Ini umur berapa, Om? 35 tahun. Umurnya 35 tahun. Namanya siapa, Om? Handespa. Handespa. Wah, mantap, guys. Gajahnya umur 35 tahun ya ini. Gajahnya besar banget ya, teman-teman. Kita bisa naik Gajah di sini. Nih, satu orang berapa? 20 ribu. 25 ribu satu kali putar ya, tempat gajahnya. Wow, ini besar banget, guys. Halo, guys. Lanjut lagi setelah aku habis keliling-keliling di safari. Lanjut lagi aku ada di Lopanya Beach. Jadi di sini adalah tempat yang paling bestseller dan juga paling viral yang ada di sosial media, guys. Nah, ini lagi letaknya ada di Batang. Nih, aku kasih di sini ya alamatnya. Daripada kalian penasaran, karena ini ada pink-pink-pink, warna pink-pink. Langsung aja kita masuk, guys. Ayo. Bagus banget. Nah, teman-teman, memang di sini suasananya bagus banget, sejuk ya. Apalagi kalau kalian sama pacar kalian, sama teman-teman kalian pergi ke sini. Karena kita bisa melihat sunset dari belakang, terus kita bisa mendengar suara laut, dan juga kita bisa makan santai dan enak-enak di sini. Makanya buat kalian, ini destinasi kita yang terakhir untuk di Kabupaten Batang. Jadi buat kalian, jangan lupa datangin ini semuanya. Nanti aku bakal cantumkan di sini alamatnya. Siapa tahu nanti teman-teman ada waktu mampir ke Jateng ya, guys. Nah, teman-teman, di sini berbagai macam makanan ya. Mulai dari gorengan, terus ada cemilan, ada makanan berat, dan juga makanan ringan, guys. Di sini aku sampai kalah banget mau pesan yang mana, guys, saking banyaknya. Nah, di sini aku pesan semua, dan aku pengen cobain makanan yang ada di Lavanya Beach. Nah, di sini juga ada ikan gurame, dan juga ikan apa nih, guys? Nah, di sini juga ada ikan nila, teman-teman. Jadi di sini aku coba semua makanan-makanan yang udah disediakan. Halo semuanya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin vlog aku hari ini. Aku senang banget berada di Jawa Tengah, tempatnya di Kabupaten Batang. Karena di sini banyak banget tempat-tempat dinasti wisata yang bisa aku kunjungi. Dan di sini banyak banget kafe-kafe, salah satunya di kafe Lavanya bener-bener bagus banget. Ada live musiknya, makanannya juga enak-enak. Pokoknya buat teman-teman, ikutin terus vlog aku hari ini, dan besok-besok, dan seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax